Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Syah Putra kembaren di channel kita ini Nah jadi pada kesempatan kali ini Kawan-kawan Ini dari tadi ya, kita udah jalan Jauh, panjang Tapi terus diikuti Sama mak-mak maksa Aku juga gak tau Kenapa Nah tapi dia ngikut terus guys Dia tidak akan berhenti mengejar kita Sebelum Ia mendapatkan apa yang ia inginkan dari kita Lihat Dia masih terus mengejar kita gawan-gawan Bahkan tak segan Dia juga akan menarik-narik Baju, celana Atau mungkin barang-barang kita yang kita bawa Nah itu di belakang Gak tau apakah dia masih terus mengikuti kita atau gak Kayaknya dia udah berhenti Oh kesana Oh ternyata udah berhenti Dia udah berhenti mengikuti kita Oh setelah itu muncul lagi yang baru Muncul lagi yang baru Bahkan abang diikutinya bang Abang punya kenangan burung gak dengan mereka bang Banyak bang Gimana bisa ceritakan bang kenangannya Pernah kita sekali kasih 10 rupiah Setelah kita kasih Langsung kita diserbu Ya kira-kira 5 orang langsung datangin kita Dia datang bergrombol Kan kita jadi takut ya bang Apalagi dalam situasi corona kayak gini Oh iya ya Makanya sekali kita kasih Kita harus siap dengan yang lain Karena dia akan ngerbu kita Seperti itu bang ya Iya bang Nah Jadi baru tadi kita saksikan bagaimana Video pengemis ya Pengemis India yang mengikuti kita Dari awal hingga akhir Jadi Memang Gimana sih dilema juga ya Melihat kondisi pengemis yang ada di India Karena jumlahnya sangat banyak Dan Ini kata kawan aku ya Kawan aku yang dari India asli Jadi ketika itu Kami lagi di kantin Ada sekitar 5-6 orang Kami di kantin Lagi nongkrong Terus datang pengemis Ketika pengemis itu datang Nah kan Kebetulan kita sebagai foreigner ya Kita foreigner Kita orang asing ya Kita pun tersentu dong Melihat yang seperti itu ya Tersentu Terus kita juga memberikan Apa Kayak sedekah lah Kepada pengemis tersebut Nah udah kita berikan Terus Saya bingung Kok kawan-kawan gak ada yang beri Gitu ya kan Dalam artian Kawan-kawan India saya kok gak ada yang respon dengan pengemis itu Bahkan menengok pun tidak gitu ya Itu hari pertama Hari kedua Saya datang lagi Eh nongkrong lagi tuh Di jam yang sama Karena saat itu Kelas lagi kosong ya Kita dengan kawan yang India itu juga Kumpul lagi di kantin juga Dan datang lagi pengemis Dengan pengemis yang berbeda Nah Pengemis yang berbeda Terus Kayak biasa Saya kasih lagi Karena saya Iba gitu kan Terus Kawan saya itu yang India Dia gak ngasih juga Gak ngasih lagi Nengok pun juga enggak Nah Kemudian setelah saya kasih Datang lagi pengemis yang baru Bukan yang Bukan yang tadi lagi Ada lagi pengemis yang lain Datang lagi kepada saya Masih saya kasih Masih saya kasih Terus kawan saya juga gak ngasih Nengok pun enggak Nah datang lagi pengemis yang ketiga Ketika pengemis yang ketiga ini Saya masih tetap kasih lah Tapi saya bingung lah Kok jadi semua jadatangan kan Bukan dalam artian apa Tapi Terus Kawan saya juga Ya Masih ketawa senyum gitu kan Saya bingung kok Mereka kenapa Gak tawai saya gitu Terus Bukan ketawa sih Maksudnya Ada yang senyum Ada yang Diam aja gitu Terus yang keempat Datang lagi pengemis Datangin saya lagi Nah kemudian Pada saat itu gak saya kasih kan Karena juga Uang yang sebo Itu terbatas Kemudian kawan saya itu bilang Kawan saya itu malah nyuruh pergi Mengusir Pigi-pigi kalian Maksudnya kepada Sang pengemisnya Orang India nih Dia nyuruh kawan kita Itu Pengemisnya itu Untuk pergi Dan jangan lagi datang Terus saya tanya Kenapa kalian kemarin itu Gak pernah ini Ngasih pengemis Kenapa kemarin itu Waktu udah beberapa hari ini Kok gak ngasih pengemis Aku bilang kan Aku tengok kalian semua Malah diam aja Malah ngacangi Bahkan Agak-agak kasar juga Kalian gitu Sampai pengemis Aku bilang kan Baru kata kawan saya Yang dari India tuh Kau tau gak Katanya Bahwasannya pengemis-pengemis ini tuh Memang mereka sengaja Mau jadi pengemis Dalam artian mereka Gak mau berusaha Bahkan mereka itu Berpenghasilan lebih banyak Daripada kau Kata dia gitu Kau berapa loh Wang jajanmu Katanya Orang India tuh nanya saya Sekian Dia bilang Nah dia per hari itu Dia tuh Kalau sebulan Bisa ngalahi Wang jajan kau Kata dia Hanya daripada Ngemis Makanya mereka itu Sangat Tertarik jadi pengemis Mereka itu betah Jadi pengemis Makanya kami Kata mereka Maksudnya dia Orang India itu Jarang memberikan Kepada orang pengemis Karena Kayak Men-support mereka Karena mereka itu Kadang Gak miskin Kata dia Bahkan ada sebagian itu Mereka yang memang Menjadikan itu Jagi mata pencarian mereka Jadi kerjaan mereka Bahkan yang paling Mengenaskan Mereka itu Kadang ada yang rela Memotong tangannya Biar cacat Atau kakinya Biar cacat Biar Bisa ngemis Dan bisa Mendapatkan Bantuan Dalam artian Belas kasihan Dari orang-orang Seperti itu Makanya Sangat riskan juga Kita melihat Fenomena yang terjadi Di India Nah kita Aku bingung ya Kira-kira Di posisi kita ini Harusnya seperti apa Contohnya itu Itu yang pertama Nah yang kedua tuh Contohnya kayak di video tadi Bisa kita lihat Dia itu Banyak Rame Disitu Apalagi Yang kita ngeselin Ketika kita Misalnya Tidak Apa ya Tidak memberi Mereka itu Ngejar-ngejar kita Ngumber-ngumber kita Malah seharusnya Kita yang aturnya Mau beri Mau memberi Jadi kesel gitu Kenapa Ketika kita beri Mereka minta lebih Satu aku masih ingat Pengemis India itu Aku beri Dia datang Dia ber Aku beri Terus tau gak Dia itu Minta lebih Bayangkan Minta lebih Dia itu yang Saya kasih Misalnya Padahal saya kasih Makanya udah lumayan banyak Saya gak sebut nominalnya Tapi dia minta lebih Malah dia Terakhir tak tahu gak Apa sebab Sini-sini wangnya Saya minta lagi Terakhir baru Terakhirnya dia mau pergi Bayangkan Ketika kita udah kasih lebih Mereka malah minta lebih Makanya saya Ancam Tuh sini Duitnya lagi balikan Saya bilang gitu Terakhir dia pergi Nah itu Jadi Itu yang kita kasih Kalau gak kasih Wah itu Diikuti sampai ujung-ujung Di mana kamu jalan Diikuti terus Kalau lain kemana pun jalan Diikuti Itu kayak kejarin aku Sambang Mursid Itu ada ibu-ibu Ngikuti dari ujung Sampai ujung Wah gila Makanya Aku Kadang kita gini ya Bingung juga Mana yang benar Dan mana yang tidak Dan rata-rata gitu Ketika kita beri Mereka tuh gak puas Mereka tuh minta lebih Dan lebih Terakhir kita jengkel gitu ya Bukan bersyukur Malah kukur Asep Seperti itu Itulah dia guys Tapi gak tau lah ya Maksudnya Aku bukan menjudge Aku disini Hanya berbagi pengalaman Yang ada di India Karena nanti kalian alami juga Coba deh kalian ke India Kalian akan menemukan Betapa banyaknya Pengemis yang ada di India sana Seperti itu Jadi Itu aja sih Jadi Video yang pertama tadi itu Yang sama dengan Abang Seandro Dengan Kak Galuh Itu merupakan salah satu Fenomena Contoh daripada fenomena Yang ada di India Betapa Pengemis itu Dia lumayan agresif Dia mau ngikuti kita Terus kemana-mana Bahkan tak Semukan untuk Menarik barang-barang kita Seperti itu guys Oke Jadi thank you so much Kalian-kalian udah nonton Semoga nontonin saya Selalu Murah rezeki Dan dipermudah Dalam segala urusannya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh